selamat pagi haleluya kados bundi kabar Bapak Ibu Lamporos Dereks doyo Kulopitados kita sedoy sehat ye Buji Gusti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini firman Tuhan dalam program resiran renungan singkat GKC Petoran terambil dari kolose ketiga ayat yang kesepuluh demikian dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya saudara ku indikasi dan mengasihi Tuhan setelah kita masuk dalam kehidupan iman Kristen secara benar kita bisa merasakan bahwa hidup bersama Tuhan Yesus pasti ada kepastian damai sejahtera dan pengharapan tentang keselamatan kehidupan iman Kristen itu harus selalu diperbaharui tiada henti oleh karena itu kita harus membaca kita mendengar firman Tuhan semakin rajin beribadah dengan penuh sukacita baik di gereja ibadah keluarga bahkan dimanapun kita berada kehidupan secara hakiki bila ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan juga iman yang harus terus-menerus disiram dipupuk dan secara kontinu terkena sinar matahari yakni firman Tuhan maka saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus percayalah ketika kita mengalami itu semua kita benar-benar bisa diperbaharui oleh kasih Tuhan manusia baru kita yaitu manusia karena tebusan Tuhan Yesus kita diperbaharui memiliki pengetahuan pengetahuan yang benar akan siapa Kristus di dalam kehidupan kita maka Bapak Ibu dan Saudara ku yang dikasih Tuhan citra gambar Allah saat penciptaan manusia telah rusak oleh dosa dan pelanggaran manusia akibatnya iman kita sangat rentan dan rawan oleh serangan iblis maka kita harus terus-menerus diperbaharui karena kita adalah manusia-manusia baru diperbaharui dengan cara apa dengan cara berdoa dengan senantiasa memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya mari saudara ku kita bersama-sama mengimani dan memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari sesuai dengan gambar dan rupa Allah Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karuniamu tolonglah kami agar kami mampu menjadi citra dan gambar Allah di tengah-tengah dunia ini tentu banyak sekali godaan tetapi biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan engkau semakin berdoa dan semakin rindu mengenal engkau dalam kehidupan kami maka kami akan dijauhkan dari hal-hal yang jahat terima kasih Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin